Baik teman-teman selamat jumpa kembali di channel Matematika Kreatif Untuk kali ini kita akan bahas mengenai grafik fungsi pecahan Tapi sebelum kita mulai bagi anda yang sudah subscribe Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang belum saya tunggu Oke kita akan mulai bagaimana cara menggambar grafik fungsi Misalnya fungsinya adalah tentukan grafik fungsi efek sama dengan 2x tambah 6 per x tambah 2 Dengan x tidak sama dengan minus 2 Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan titik potong dengan sumbu x Dan ini terjadi jika efek sama dengan 0 Kalau efek sama dengan 0 berarti 2x tambah 6 per x tambah 2 sama dengan 0 Nah kalau kita akan disilang berarti jadi 0 kali x tambah 2 sama dengan 2x tambah 6 Ini hasilnya adalah 0 Sehingga kita dapat 2x tambah 6 sama dengan 0 Nah dari sini kita dapat 2x sama dengan minus 6 Sama-sama dibagi 2 Berarti x nya sama dengan minus 6 per 2 Atau x nya sama dengan minus 3 Jadi kita dapat titik potong dengan sumbu x adalah Misalnya di titik A minus 3,0 Nah ini nanti akan kita gambarkan pada sumbu koordinat Langkah kedua adalah kita cari titik potong dengan sumbu y Dan ini terjadi jika x nya sama dengan 0 Kalau x nya sama dengan 0 kita substitusikan kemarin Berarti kita dapatkan 2 kali 0 tambah 6 per 0 tambah 2 Nah ini hasilnya adalah 6 per 2 Berarti y sama dengan 3 Nah berarti titik potongnya katakan titik B adalah di 0,3 Ini juga nanti akan kita gambarkan Langkah keberikutnya adalah Kita cari aset untuk tegak Itu terjadi jika penyebutnya ini sama dengan 0 Yaitu x tambah 2 sama dengan 0 Kalau ini pindah ke kanan Berarti x nya sama dengan minus 2 Ini juga nanti akan kita gambarkan pada sumbu koordinat Langkah yang keempat Kita cari aset untuk datar Y sama dengan limit 2x tambah 6 per x tambah 2 Jadi fungsinya ini, limit fungsinya ini Sesuai dengan aturan pada pengerjaan limit Maka yang kita lakukan adalah Membagi semuanya dengan Pangkat tertinggi dari x Jadi disini pangkat tertinggi x pangkat 1 Berarti 2x dibagi x Tambah 6 dibagi x Per x dibagi x Ditambah 2 per x Sehingga kita dapatkan Kalau 6 dibagi x hingga Kalau kita substitusikan 6 dibagi x hingga sama dengan 0 2 dibagi x hingga sama dengan 0 Sehingga kita dapat 2 tambah 0 Tambah 1 tambah 0 Atau sama dengan 2 Persatu sama dengan 2 Ini juga nanti akan kita gambarkan Pada sumbu koordinat ini Jadi titik potongnya dengan sumbu x Kita dapatkan di titik A Minus 3,0 Dan titik potong dengan sumbu Y adalah Di 0, minus 3 Di titik B ini Lalu kita gambarkan juga Asentok datarnya ini tadi Y sama dengan 2 Dan juga tadi sudah kita dapatkan disini X nya sama dengan min 2 Sebagai asentot tegak Seperti ini Lalu kita gambarkan sebuah kurpa Yang melalui titik minus 3,0 Dan dia tidak pernah memotong asentotnya Demikian juga kalau kita cari Garis dari titik 0,3 ini Tidak pernah memotong asentotnya Sehingga kalau kita gambarkan Kita dapatkanlah seperti ini dia Jadi dia tidak pernah memotong asentot datar Maupun asentot tegaknya Ini tidak pernah dipotong Nah jadi kira-kira seperti ini Cara untuk menentukan Jadi kalau kita perhatikan Daerah asalnya adalah Elemen bilangan real Dengan catatan X nya tidak sama dengan minus 2 Karena Kalau X nya sama dengan minus 2 Berarti minus 2 tambah 2 sama dengan 0 Berbagian dengan 0 Hasilnya adalah tak hingga Dan daerah hasilnya Kalau kita lihat itu adalah Dari daerah minus tak hingga Sampai plus tak hingga Nah jadi Sudah lengkap sudah Bagaimana cara menggambarkan grafik Fungsi pecahan Untuk kali ini saya akhirnya sampai disini aja Dulu sampai jumpa pada pertemuan biru Berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Channel ini Karena Anda akan mendapatkan Banyak manfaat Pembelajaran matematika Pada channel Matematika Kreatif ini Saya tunggu Anda untuk Gabung dengan Channel Matematika Kreatif Sampai jumpa